yo 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 what's up what's up welcome back again with Bob007 guys Oke kali ini gua nggak mau main Eden cuman gua mau nyoba game yang baru rilis ya sebenernya udah rilis di PC agak lama ya dari game steam dulu ini juga pelopornya Identity five tapi sekarang dia ngeluarin versi mobilenya yaitu DBD Dead by Daylight guys Oke disini gua nggak tahu gua juga masih newbie gua belum gua lagi download terus belum sempet baca-baca cuman tadi udah sempet main main trail dan juga udah main kasual tuh sekarang udah level dua sekarang kita coba finding match aja ya enggak tahu lah gua enggak tahu perknya enggak tahu persona apa nih enggak tahu bodo amat kita langsung main aja Hai pending match yoi di sini gambarnya tuh di lobby masih agak itu ya kurang detail gitu sih buat game ini cuman udah cukup lumayan buat game-game mobile hai 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 Oke ya oke kita udah mulai ke gameplaynya udah masuk coy langsung aja kita bakal dibully atau membully kurang tahu ya ya sekarang langsung aja cari cyper mesin di sini enggak tahu lo coy tempatnya enggak apal juga kalau pada jalan kesana ya udah anjir tidak 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 sempet lihat lihat ini apa namanya dbd yang versi PC jadi nggak gitu bingung banget sih dia tuh skill yang cewek sarapnya itu cewek sarapnya itu ini dia bisa jalan tanpa eh ninggalin bukan ninggalin sih tanpa ada jantung nah ini triggernya di sini ya hampir sama kayak Identity five triggernya tuh mani versi ini aja tuh grafiknya masih kurang detail ya kan udah not beta ya buat takeran game-game mobile-game mobile ya satunya mati dong Nah gua bingung nih disini attack recovery nya kecil banget coy ya dia buka dong Nah kalau digantung itu gimana ntar yang ngeres masih kurang tahu sih ya mati juga sih Bambang tipeur masih masih eh baru kelar satu ya nah sistem ngeresnya gua bingung oh no nice lepas Oh ternyata kalau ngeres nggak terror shock ya Oh nice Oh kalau ngeres itu nggak terror teror shock coy disini kalau di identitas kan ada teror shock tuh Oh yang resike gitu tuh sistemnya Hai enggak tahu juga sih bener apa salah gue juga masih bener-bener baru main baru download tadi pagi ini baru main ya jatuh lagi dong nih disini healing dong nah nice oke ya si survivor kita atau temen kita jatuh disini jatuh satu ya ya digantung lagi dong ini healing terus siapa yang mau ngeres oke eh sorry sorry aduh kecetek nggak tuh oh iya iya kaget gua kampret sorry sorry guys newbie guys disini mau ngapain ya ampun rest lah itu Bambang ya ampun kurang dikit tuh ya jangan mati dong jangan mati dong jangan mati dong jangan mati dong fancy oke oke nah ntar dibelarang kita enggak udah Dan udah got abi aduh nyangkut coy persone nice keras mantap enggak ada yang ngedecode dong sumpah lah ya enggak ngerti lagi gua tuh jatuh lagi dong Oh beda orang sih yang jatuh ini ngiling-ngiling dulu Oke si Nick ini belum digantung ya kayaknya jadi aneh tuh nggak ada triggernya sama kayak giden persona dari Hunter apa ya di bawah kesini dong anternya ya ampun lewatnya sana dong si Siti aduh gua ngeres dulu deh caranya turun gimana nih oke ya itu digantung udah mati dong si Pinky Iya nggak sih Oh iya udah mati bener Hai eh ini dong healing dong healing dong masih bingung loh main ini ini nggak ada yang nge-chipper ternyata coy nggak ada yang ngedecode ini apa sih dari Hunter nya ya persona dari Hunter nya bukan persona sih disini perk namanya tuh jadi di healingan kita tuh enggak ini enggak ada triggernya itu bakal nah tuh bakal ngetak aja terus lah gimana terus mau nge-heal coy lah mau nge-heal gimana mending tuh nge-heal gua dah coba nah coba nge-getek juga nggak sama aja loh nge-getek juga tapi ini Hunter bakalan kesini sih pasti nih nge-getek lagi nih udah enggak oke nice oh masih dia ada segitiganya gitu loh dia ada nggak tahu nih apa nih nggak bisa di-heal coy malah semakin turun darah lu nggak bisa nggak bisa nggak bisa coy sumpah lu mau nge-heal juga percuma kanternya gimana ya mati dua dong temen kita tuh ini ngebak atau gimana ya kanternya disitu berarti waduh wah dia cabut coy wah masih-masih ngejar Hunternya wah tidak jangan touch me oh my godness gila gila galak banget sih Hunter-Hunter disini bukan Hunter sih namanya apa sih namanya apa ya lupa gue namanya kalau di skiller nah kita aja lupa anjay kabret gila sadis coy grafiknya masih biasa aja ya belum belum gitu detail sih tapi nih game menurut gue masih enteng-enteng aja sih nggak tahu deh ntar kalau semisal dia update masalah grafik gue juga kurang tahu sih bakalan berat apa enggak di hape ini spek HP gua ini ya RAM 4 ininya 64 internalnya 64 terus prosesornya helio P berapa ya lupa gue jadi di kelas HP mid-end itu masih worth it dimainin lah nggak nge-lag sama sekali anjir mati semua dong tim gua hahahaha btw ini gamenya juga seru sih karena bentuknya tuh bener-bener orang dan orang survivornya itu ini apa bener-bener nggak ada nggak ada ini skill skillnya harus nyari di kotak lu bisa bawa dari lobby sih tapi beli skillnya kayak center healing dan ini toolkit kayak gitu lah kalian bisa beli di ini shop kayaknya gua nggak nggak perlu ini deh nggak perlu nahan ya karena gua juga cuma sih mati gua lepas aja deh oke nice ternyata kita diratain coy sama hunter cewek stress itu namanya siapa ya kurang aku kurang apalah aku sama namanya gila loh kalah cuy perk gua juga masih satu ya perknya perk itu kalau di apa di identiti itu persona masih satu doang yang lain udah pada 4 4 4 semua ya persona nya persona lagi perk disini terus apa lagi ya oh ini apa ini nggak tahu oh ini skor ini total skornya ya ya udah lah ya kayak gitu lah pokoknya gua masih agak kurang paham sih disini dan sekarang gua naik level 3 coy oke jadi personanya tuh eh nggak langsung bukan persona anjay salah eh perknya tuh nambahnya satu-satu per level gitu setiap berapa level baru nambah satu nambah satu nambah satu nambah satu kayak gitu dan mungkin perk gua sekarang baru berapa nih masih satu unlock ya ntar di level 6 10 16 jadi kita bisa pakai kalau nggak salah 4 ya koreksi di komentar ya kalau gua salah ya gua masih agak bingung juga disini dan kalian bisa milih perk-perk yang mau kalian pakai disini nih ini dibawah-bawah ini ada beberapa perk ada mungkin gitu aja sih ya dari video eh first time gua main date by daylight mobile jika kalian suka video ini kalian bisa tekan tombol like dan jangan lupa share ke temen-temen kalian biar tahu update-update lagi tentang game-game yang gua mainin bapu 007 sign out see you in the next video and bye-bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!